Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja, salam buat keluarga dimanapun teman-teman berada Ya, tetap semangat dan kabar gembira tentunya mengingapi para netizen, para penggemar sepak bola Tim Nasional Indonesia karena Ketua Umum PCC kemarin itu ketika saya melihat di Instagram dia bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Kulins dan mereka terlibat dalam berbagai pembicaraan Dalam unggahan di Instagram Pak Erik itu dikatakan bahwa dia sudah bertemu dan membicarakan di beberapa sektor terutama di sektor pangan, energi, bahkan itu lebih luas ke sepak bola ini yang menarik dan di seselah pertemuan tersebut Pak Erik ingin berkolaborasi dengan KNVB dan mendapat persetujuan dari Duta Besar Kerajaan Belanda dan mereka sangat antusias, ya, welcome, menyambut baik apa yang diinginkan oleh Pak Ketua Umum PCC untuk berkolaborasi mereka setuju sekali, ya, dan tentunya ini menjadi satu hal yang penting karena ada unsur masuk di pertandingan-pertandingan uji coba bukan saja di level senior, tapi semua jenjang ada di U23 mungkin sana, ada U20, ya, terus sampai ke junior bahkan di U16 juga dan ini disambut dengan baik nah, dalam rangka itu ya, ada uji coba rencana dalam rangka kolaborasi ini antara Indonesia dan tim nasional Belanda nah, kalau kita melihat kan banyak yang beredar sebelum ini ya, ada tim nasional Belanda Pusat yang kemarin bermain di Euro wah, itu dinamakan oleh peran Isisen sebagai tim nasional Pusat atau tim Belanda itu yang berani Pusat cabangnya di kita katanya hanya banyak pemain-pemain kita yang naturalisasi yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia sudah resmi menjadi tim yang, pasukan yang kuat, ya buat tim nasional Indonesia di bawah STY itu dibilang tim cabang kita lah Belanda yang ada di Indonesia kalau di sana kan Pusat di Belanda nah, ini akan bertarung, teman-teman menarik kalau sampai ini terwujud ya, dan pasti saya pikir akan terwujud karena sudah ada kesepakatan ya, antara Pak Erik dan Duta Basar Kerajaan Belanda dan nantinya ini akan bicarakan dengan KNVB, bahkan Pak Erik kan sebelumnya itu aku nggak salah, ya dalam beberapa bulan yang lalu sudah ketemu dengan pihak petinggi-petinggi yang ada di KNVB untuk lebih dekat menjalin siraturahmi dan saya coba akhirnya untuk bisa menegaskan itu tadi pagi itu mengatakan apa benar nih Pak Ketua akan terjadi pertandingan uji coba melawan tim nasional Belanda ya, dan Pak Ketua bilang ya, ini rencananya ke depan iya tentunya tinggal diatur jadwalnya ya, untuk pertandingan kalau tahun ini saya kira jadwal terpengi tim nasional Indonesia itu sangat padat ya, karena kita sedang konsentrasi fokus untuk putaran ketiga lanjutan perapi ladunya Sona Asia karena kita berada di grup C ya, untuk bisa bertarung pada bulan September ada dua pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Australia sebelum pada bulan Oktober kita ada dua kali tandang melawan Bahrain dan China di November kita balik ke kandang menjamu Jepang tanggal 14 dan tanggal 19 itu kita akan bertarung melawan Arab Saudi Arab Saudi akan geranatan ke Indonesia jadi memang padat belum lagi kita mempersiapkan diri untuk tampil IPL IFF di akhir tahun jadi saya pikir tidak akan mungkin kita bermain dengan Belanda di tahun ini makanya saya bilang di dalam WA saya ke Pak Ketua ini apakah tahun depan rencana Pak Ketua saya menjawab dengan emoji yang bahkan ya kita mungkin doakan saja itu bisa terjadi karena ini dalam rangka rencana ke depan untuk bisa bertarung Indonesia tim senior kalau sampai Virgil van Dijk datang Kodi Gakpo ada wah ini sangat menarik ya Zavi Simons juga ada di dalam dan bahkan ada Tijani Reinders ya pemain keteruna Indonesia yang berdarah Maluku ini yang saat ini bermain untuk AC9 dia akan ikut bersama dengan tim Belanda jika ini terwujud dan pasti pada tahun depan dan saya bilang ini tahun depan Pak Ketua ya Pak Ketua memang diupayakan tahun depan untuk bisa terjadi pertarungan antara Indonesia melawan Belanda dan itu bukan sampai disitu tim U23 juga dipersiapkan untuk menghadapi tim U23 Belanda U20 akan dipersiapkan lagi untuk bisa bertarung sehingga ada kayung bersambut ya dalam pertemuan dengan besar-besar kerajaan Belanda bersama dengan Pak Erick Tohir ya itu yang membuat saya pikir ini menarik ya apa yang dilakukan oleh manufra-manufra yang dibuat oleh Pak Ketua Umum ya untuk meningkatkan sepak bola Indonesia memang kita perlu untuk bisa bertanding dengan tim-tim besar yang punya peringkat terbaik di dunia ya seperti sebelumnya kita tahu bersama karena Argentina bisa datang ke Indonesia kita bermain walaupun kita kalah di GBK tapi kita menunjukkan permainan terbaik dan Pak Erick ingin melakukan itu bermain dengan level yang tertinggi karena Pak Erick ingin sepak bola Indonesia itu terbang tinggi ya di era ke pengurusan dia sampai di 2027 kita harus bisa berada paling tidak masuk di seratus besar dunia itu menjadi impian target dari Pak Erick dengan tim nasional kita dengan banyak pemain-pemain yang kita miliki saat ini ya dengan kualitas yang oke ya Calvin Verdon Jay Itzes Ragnar Olatmangun Tom Hai Sandy Wals Shane Patinama ya Justin Hartner Ivar Janer Rafael Stuyck yang ada ya memang lebih oke kalau bisa di katakan ya tim kita apalagi akan ada penambahan-penambahan lagi amunisi baru untuk bisa memperkuat sampai ke putaran ketiga di perapi ladunya zona Asia ini akan menambah kekuatan dan pasti pihak lawan juga terus ya monitor perkembangan sepak bola Indonesia dan sekali lagi saya pikir ini satu hal yang bagus ketika ada terjalin kerjasama yang baik antara KNVB dan PSSI ya juga pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Belanda untuk sama-sama mereka mendukung Indonesia ketika Indonesia banyak mengambil pemain-pemain dari Belanda untuk bermain di kita dan mereka tahu itu untuk bisa mendorong Indonesia lebih maju ya saya pikir satu hal yang baik bahwa Belanda itu mensupport habis ya Indonesia agar lebih baik dan kita tunggu pertemuan antara tim pusat dan tim cabang kita tim nasional Belanda yang tampil di Juro yang sedang dipersiapkan oleh Ronald Koeman menuju ke Pera Dunia 2026 di Amerika Meksiko dan Kanada untuk bertarung dengan kita yang sekarang lolos ke putaran ketiga Pera Pera Dunia Sona Asia sebagai satu-satunya wakil dari ASEAN yang terus bertahan nah ini menarik ya jika itu terjadi di Gelora Pungkarno tahun depan antara tim Oranye melawan Garuda kita sampai disini saya berbicara soal rencana pertandingan uji coba antara tim nasional Indonesia melawan Belanda dan ini sekali lagi menarik Cincani Reinders akan ada di Indonesia kalau adiknya juga ikut misalnya di naturalisasi oleh PSSI ya ini akan sangat bagus untuk bisa kita lihat Reinders bersudara bermain dengan dua bendera berbeda satu Belanda dan satu Indonesia dengan saya Bung Ropan Ciao Bung Ropan Bung Ropan